Di tengah lonjakan kasus COVID-19 di tanah air arus lalu lintas di kawasan puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di libur akhir pekan tetap padat. Terlihat antrean panjang kendaraan dari arah Jakarta menuju puncak hingga 1 km. Pada liburan akhir pekan, antrean kendaraan terjadi sejak Sabtu pagi tadi. Untuk mengurai kepadatan kendaraan, petugas Satlan Tasporus Bogor memperlakukan sistem satu arah atau one way menuju kawasan puncak yang dilakukan secara situasional. Saat ini Kabupaten Bogor berada di PPKM level 2. Harus yang menuju ke puncak, memang tadi pagi ada kepadatan. Yang menuju ke puncak, kita laksanakan rekayasa lalu lintas. Jadi per pengal untuk saat ini, harus yang menuju ke puncak sudah kembali normal. Kemudian kami dari Selatan Tasporus Bogor bersama kubus tugas Kabupaten Bogor masih tetap melaksanakan pengecekan genap ganjil yang menuju ke puncak. Kendaraan-kendaraan itu masih didominasi sama kendaraan-kendaraan yang berpelat api ataupun jangka. Selain itu, petugas juga kembali memperlakukan sistem ganjil genap untuk membatasi mobilitas kendaraan setiap akhir pekan. Pemeriksaan ganjil genap dilakukan di gerbang pintu tol Baranang Siang hari ini. Ratusan kendaraan berpelat genap asal luar kota diputar balik saat akan memasuki pusat Kota Bogor. Selain tidak sesuai dengan tanggal yang berlaku, pembatasan dilakukan untuk menekan laju penebaran COVID-19. Saat ini, kasus harian COVID-19 di Kota Bogor mencapai 50 kasus per hari. Masih, kasus COVID-19 di Kota Bogor. Saat ini di Kota Bogor sedang dibentuk membatasi...